Intro Kitu Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya menyampaikan empat pesan penting untuk merevitalisasi strategi dakwah lembaga dakwah PBNU. Pesan itu disampaikan Gus Yahya kepada awak media sesaat setelah membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional ke-9, Rekernas Lembaga Dakwah PBNU yang dilangsungkan di UPT Asrama Haji Pondok Kede Jakarta Tibur pada Selasa 25 Oktober 2022. 5, 4, 3, 2, 1, Pesan pertama Gus Yahya mengingatkan bahwa LDPBNU merupakan lembaga pembuat kebijakan strategis yang akan menjadi pedoman oleh instrumen lembaga yang lain. Pesan kedua, para pengurus LDPBNU juga harus mencermati dan menyadari segmentasi masyarakat yang beragam, yang berimplikasi pada keragaman metode dakwah. Dengan kata lain, para pengurus LDPBNU harus lebih inovatif dan kreatif dalam menerapkan metode dakwah. Gus Yahya juga berpesan LDPBNU harus dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan platform digital sebagai sarana dakwah untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Terakhir, pengurus LDPBNU juga harus dapat merumuskan strategi dakwah dalam konteks globalisasi sebagai realitas kontemporer. Lembaga dakwah ini adalah badan pembuat kebijakan yang nanti akan dilaksanakan oleh instrumen-instrumen NATO tulang yang lain, terutama oleh badan otonom. Nah, kemudian yang kedua bahwa harus ada kesadaran tentang segmentasi masyarakat yang beragam dan masing-masing membutuhkan metode dan pendekatan jauh yang berbeda-beda. Karena itu harus ada kesadaran tentang pendekatan yang beragam juga, tidak hanya dengan ceramah-ceramah saja, tapi juga harus dengan pendekatan-pendekatan yang lain, yang lebih bisa efektif diterima oleh segmen-segmen masyarakat yang ada. Nah, selanjutnya juga harus disadari tentang kebutuhan untuk meragamkan platform dari kegiatan dakwah itu sendiri. Selama ini, FU ini lebih banyak mengelola platform-platform tradisional, seperti pesantren-pesantren dan pengajian-pengajian umum. Tapi sekarang harus dibawa strategi yang bisa menjangkau semua platform yang tersedia, terutama platform internet, apakah itu media sosial maupun laman-laman yang bisa di-create, bisa dibuat sebagai platform dakwah itu sendiri. Saya sampaikan bahwa dibutuhkan satu wawasan yang lebih luas, bahwa dakwah ini, ya karena globalisasi yang sudah sebegian rupa, mengikat seluruh warga dunia, tanpa bisa terlepas dari dinamika global secara keseluruhan, maka strategi dakwah itu juga harus menyadari posisinya di dalam keseluruhan dinamika global. Ini menjadi prinsip-prinsip dari kebezakan-kebezakan yang harus dibuat oleh rakyat awal. Untuk diketahui, kegiatan RAKERNAS ke-9 LDPBNU akan berlangsung hingga Kamis 27 Oktober 2022. Agenda RAKERNAS ke-9 LDPBNU meliputi rangkaian kegiatan seperti Seminar Internasional Moderasi Beragama, Sarasehan Dakwah hingga Rapat Komisi yang akan menghasilkan keputusan dan rekomendasi program kerja LDPBNU untuk masa khidmat 2022 sampai 2027. Ada pun RAKERNAS ke-9 LDPBNU mengusung tema Revitalisasi Da'wah NU, Merawat Jagat, Membangun Peradaban Dunia. Selain dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa dan Profesor Kiai Haji Nizar Ali, kegiatan itu juga dihadiri oleh Ketua PBNU, Kiai Haji Ahmad Fahro Rozi dan Dr. Kiai Haji Mohd Tamrin. Tampak hadir juga Ketua LDPBNU, Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Sekretaris LDPBNU, Kiai Haji Nurul Badrut Tama, serta sejumlah pengurus LDPBNU. Kegiatan itu sendiri berlangsung secara hybrid di mana peserta yang hadir secara offline sebanyak 300 orang yang meliputi pengurus LDPBNU se-Indonesia dan LDPCNU se-Indonesia serta PCINU yang tergabung melalui sambungan virtual Zoom. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Mustasiar PBNU, Profesor Dr. Zaki Mubarok. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!